Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kulur Koteplang lor ya kali ini saya mau mencoba merakit itu lor nah merakit mesin saya ini sekalian saya review juga untuk kalian yang tanya speknya ya lor ya ini ke ini ini lor nah ini concom babinya kemarin saya retur ke pengirim karena memang kualitasnya buruk sekali Nah untuk yang ini ini baru ini baru lor yang belakang ini baru yang ini loh yang ini yang ini baru harganya dua kali terlipat dari yang kemarin jadi dan rotku langsung PNP lor ini bagusnya terbakar langsung PNP tanpa tanpa membawa lagi ke tukang bubut jadi mantap barangnya harganya sekitar dua ratus ribu satu dua ratus sepuluh sama ongkirnya ini barangnya dan bagus presisi dari sini oke kita sekalian review 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 ya 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 gilor ini cumbcumbabinya yang baru bisa kalian lihat ini sayangnya sekernya sudah saya pasang sekernya sudah saya pasang dan ini menurut saya center bagus barangnya ini bagus barangnya dan disini tidak terlihat las-lasan jadi mantap itu lihat dalamnya pas 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 ini belum saya kencangkan total Hai dan ini speknya saya memakai seker ukuran tigre overs 150 ini saya lubangi kayak gini sekernya terus ini head ini headnya ini headnya ini headnya ukurannya segini ini ukurannya 28 sama 29 koma berapa gitu jadi enggak bulat utuh nah ini Hai ini 29 ukurannya ini juga 29 28 yang porting innya ini dan masih standar ini nanti saya menggunakan klep perklep swedia untuk inernya dan ini juga noken noken saya pakai untuk standar harian turing liftnya disini tiga tingginya 32 koma berapa gitu terus pinggangnya 25 jadi lift liftnya 7,5 ini juga 7,5 lah intinya segitu dan oke dan draftgear saya ini draftgear menggunakan tigre karena memang saya penyuka tipe motor yang mulur-mulur panjang ini tolong babi nya belum pernah saya pakai semoga saja lebih bagus dari yang ori dan untuk untuk magnet magnet saya menggunakan hundagrain hundagrain oke dan transmisi saya menggunakan Mega Pro gigi lima nya saya ganti dengan custom gigi lima nya oke mungkin oh itu saja yang bisa saya katakan tuh dia untuk ukuran porting tersebut ukuran klepnya saya saya menggunakan standar standarnya ini standar tiger tidak ada ruban yang sangat ekstrim cukup untuk harian turing jadi mengejar aman juga nah silur barclap swedia nih ini yang orinya memang terlihat jauh ya eh pulernya itu loh pulernya itu terlihat jauh dengan orinya panjangnya ya sama ini panjangnya ini ya ini yang ori saya akan pakai juga yang ini dia coba kita bandingkan dengan ori apakah lebih mantap yang ini soalnya harganya 75 satu set entah itu riapa bukan saya belinya di 66 speedstore nih oke lor sudah terpasang wu atas temen nih sumpah ini saya kasih sim karena saya nggak bisa nyepuh jadi saya belikan ini ini saja simnya tuh ini ukuran 17 lolernya ukuran 17 Hai es menurut alur ya oke lor mas ini wis jadi sorry kata video lor yuk soalnya yuk aku sih nyubi masang ini kita tiga patut di video nah eh lupa saya sebutkan speknya mesin ini mesin ini lebih ini pakai langkah 66 dan rotornya kemarin saya timbang 248 gram tiga kali lipat ini rotornya dan ini mengapa magnetnya saya belum basang ke saya menunggu kiprok kiprok temen saya yang mau diganti ke web web kiprok biasa grand itu nah saya pun bernyata mau merubah ini sepuluh saya ini yang hal setengah gelombang kalau bahasa dunia saya setengah gelombang hal web ini saya mau rupa ke full web eh saya lebih berdengar lagi dikit-lagi atake track mau praktek gulung ini saya lihat di YouTube kok caranya mudah tinggal cabut main terus cabut kabel kuning yuk nanti kita coba saja kalau gagal langsung bahwa ketukang gulung-gulung ini kalau berhasil ya Alhamdulillah hirit lor nah nunggu ini dulu nunggu 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 dan ini mesinnya sudah jadi kayak gini speknya sudah saya sebutkan nggak terlalu ekstrim dulu ya biasa way untuk gear saya mau depan memakai 14 jadi memakai 14 dan terus belakang 36 ya standar gitu aja langkah 66 shaker tigro versus 150 klap standar link noken 7,5 RK teruuh diameternya diameter RR-nya 17 kalau perbandingannya saya kurang apa berapa perbandingan perbandingan rasio Templar itu kalau yang 20 itu sehingga saya 1 banding 1 kalau RR-nya ini satu banding 1,75 kalau nggak salah kalau salah ya dibutuhkan segera jadi kalau listnya 75 ditambah 1,75 Bukaan klap 8,75 mili kalau buka rasio perbandingannya 1 banding 1,75 kalau yang 17 mili 17 mili Lurio enabled RR-nya kalau ada yang tahu perbandingan RRA roller 17 itu berbandingannya berapa tolong di komentar ya Oke mungkin speknya cukup itu saja mumpung saya bongkar ya jadi saya sepukakan aja semoga video ini bisa menginspirasi kalian yuk kak agak teks menginspirasi duri-diri tapi engkau-engkau membantu nih pemusing gak pengispek ekstrim tapi otak buat geringan mungkin sini bisa jadi solusinya sebetulnya saya pun juga niat tapi berhubung duit mepet terus enggak mau bonggong duit lagi ya sudah cukup 66 yang dari awal segini jadi dimaksimalkan yang ada oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa kalau kalian suka diklik like loriya kalau enggak ya disini Kak Bopo Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam putih pokok